selamat menikmati 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 dalam perhitungan dosis jika dinyatakan dewasa jika pasiennya itu berumur 20 tahun ke atas ya dimana perhitungannya itu bisa langsung ke persen dnnya saja tidak perlu dicari 1 kali dan 1 harinya terlebih dahulu oke kita lanjut ke resepnya kembali ya jadi kita akan lanjut ke resepnya kembali kodein HCL kodein untuk kodein HCL DM satu kalinya itu adalah 60 mg dan satu harinya 300 mg ini ada di FI edisi ketiga halaman di akhir sebelum lampiran dan indeks Ibuara sudah mulai bagi yang sudah punya FI itu nanti bisa dikopikan saja di foto dulu ya karena kita belum ketemu langsung nanti saat di kampus bisa dipinjam buku DM temannya yang sudah ada itu bisa dikopi khusus hanya bagian tabel DMnya saja tapi kalau lebih bagus kalau punya di FI 3 kita lanjut lagi nah dari datanya itu adalah kita bisa langsung kerjakan DMnya jadi nanti ini akan diisi pada tabel DM bukan tabel ya kolom DM pada jurnal pada jurnalnya ini diisikan pada kolom DMnya untuk perhitungan DM ini jika pada 4 praktikum sebelumnya itu tidak kita kerjakan karena belum masuk temanya di perhitungan DM nah untuk yang pada praktikum kelima ini itu sudah langsung apalagi ini offline cuma 4 kali pertemuannya jatahnya jadi memang langsung dirapel semua materi yang bisa dibilang itu di setiap resep itu punya semua kondisi ya nanti ada ada DM ada pengenceran DM berganda bertingkat nanti dipraktikumkan pakai siling puyer atau pakai papan kapsul jadi nanti akan ada variasi dari kondisi di masing-masing resepnya selama 4 kali pertemuan offline ini oke oke jadi kita lanjut ke cara perhitungannya oke untuk berarti kita yang pertama kali kita cari adalah untuk DM 1 kalinya yang pertama itu adalah DM 1 kali pakai rumus apa tadi untuk 7 tahun itu adalah rumus yang berarti N per N tambah 12 ya kemudian berarti 7 ditambah eh per 7 ditambah 12 sama dengan 7 per 19 dikali 60 miligram sehingga dapatnya adalah 22,11 miligram oke itu yang persen 1 kalinya eh sorry itu untuk DM 1 kali nah di setiap perhitungan DM 1 kali itu kita wajib menambahkan satu lagi persen DM 1 kali jadi ada yang DM biasa saja kemudian ada yang persen DM nah rumusnya adalah kadar pada resep per DM 1 kali dikali 100% sehingga untuk perhitungan di sini ini adalah tadi kadarnya itu 15 miligram 15 miligram itu dari resep yang dimintakan bisa dilihat di sini kadar kodeinasellnya itu adalah 15 miligram kemudian per 22,11 miligram yang merupakan DM 1 kalinya kemudian dikali 100% sehingga didapatlah hasil 67,84% itu yang untuk 1 kali kita lanjutkan lagi ke yang 1 hari konsepnya masih sama nanti bedanya akan ada penambahan di SIGNA kita lanjut dulu 7 per 7 ditambah 12 dikali 300 miligram itu dapatnya adalah 110,53 miligram nah yang perlu diingat di sini adalah di setiap pengaliannya kenapa di sini 30 di atas 60 ini karena kembali lagi dilihat itu adalah masing-masing kondisi dari DM nya jadi jangan sampai nanti 1 kali dan 1 harinya itu sama angkanya dia punya angkanya masing-masing 1 kali itu 60 miligram 1 hari 300 miligram kondisi ini sering membingungkan nanti jadi terulang kembali nanti seharusnya yang di DM 1 hari itu isinya 300 miligram DM nya dibuat lagi 60 miligram jadi tolong diingat-ingat gunanya kita menuliskan pertama di atas ini adalah untuk itu sebagai rujukan kalau 1 harinya adalah 60 miligram kita masukkan di perhitungan 1 kali 1 harinya itu adalah 300 miligram kita masukkan di perhitungan yang 1 harinya ya oke kita lanjutkan dulu ke persen DM nya lagi persen DM 1 hari nah ini yang aku bilang tadi kalau di persen 1 kali kita rumusnya langsung saja kadar pada resep per DM 1 kali nah untuk di 1 hari apa bedanya tentu ada bedanya ya kalau 1 kali kan 1 kali kita konsumsi nah 1 hari itu akan kaitannya ke signa nya signa berapa kali konsumsinya di kali kadar pada resep per DM 1 hari sehingga signa nya tadi berapa kita arahkan lagi ke resep nah signa nya adalah 3 kali sehari 1 bungkus berarti perhitungannya menjadi kita masukkan yang ketiganya 3 dikali 15 miligram per 110,53 miligram dikali 100% sehingga dapatlah hasilnya 40,71% nah selesailah untuk perhitungan resep dengan DM umur dimana umur pasiennya adalah 7 tahun rumus yang kita pakai adalah rumus yang karena untuk umur di bawah 8 tahun untuk rumus DM ini tolong diingat ya yang diling atau yang itu kurang dari 7 tahun batasnya 2-7 tahun diling itu 8-19 tahun nah 20 tahun ke atas itu langsung ke persen DM nya saja ya persen DM nya kemudian di urutan kerjanya tadi gitu ya kita tuliskan dulu apa nama obatnya kode NACL nah kemudian DM DM 1 kali sekian DM 1 harinya sekian itu dituliskan baru dilanjutkan tahapan keduanya itu adalah di perhitungan DM 1 kali lanjutkan ke DM persen DM 1 kalinya diulang lagi nanti pada DM 1 hari dan persen DM 1 hari oke demikian untuk cara pengerjaan cara perhitungan DM berdasarkan umur kali ini umurnya adalah 7 tahun kita akan lanjutkan lagi nanti bagaimana dengan apa namanya jika dia dewasa ataupun nanti di umur di atas 8 tahun ke atas oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.